Intro Saya mempersiapkan diri saya untuk menjadi seorang pengusaha Meskipun saya gak tau, entah nanti mau-mau lainnya bagaimana Mau saya gak punya modal, itu urusan nanti Kenapa saya melakukan itu? Untuk diri saya, bukan untuk orang lain Karena suatu saat saya akan jadi pengusaha Ini adalah bekal buat saya sendiri, bukan buat orang lain Bukan buat bos saya Ayah saya berpesan Kalau kamu nanti kerja Jangan nyari duit Tapi bangunlah yang tiga hal ini Skill atau keterampilan Credibility atau kredibilitas nama baik Dan kemudian yang ketiga adalah network atau jaringan Itu selalu yang saya ingat pesan dari ayah saya Sebelum saya memulai kerja Pada saat saya diwawancara oleh calon bos saya di Astra Beliau menanyakan seperti ini Jaya Kamu minta gaji berapa? Terus kemudian saya Mengatakan Terserah Dari pihak bapak Loh pastikan kamu kan punya dong Standarisasi salary yang kamu harapkan berapa Saya menjawab Kalau menurut saya gini pak Saya kan datang kemari Sebetulnya kan niatnya untuk belajar Saya belajar kemudian sudah dibayar Saya sudah bersyukur sekali Apalagi saya yakin Bahwa Astra itu punya standarisasi Untuk menjadarkan karyawannya Saya ikutin saja pak Oke Kalau gitu Kamu sering ke kita ya Iya pak Dan kemudian saya diterima Dengan gaji pertama 1.100.000 Tahun 97 Tanggal 29 Maret 1.100.000 masih dipotong pajak tapi Sisanya terima 973.000 rupiah Saya diterima di Astra Microtonic Technology Pabrik chip untuk HP dan perangkat-perangkat komputer lainnya Dengan posisi technical buyer Atau bagian pembelian di bidang Barang-barang spare part fabrication Atau fabrikasi Kenapa saya disebut technical buyer Karena memang saya lulusan teknik elektro Hanya saja pada saat itu Saya tidak menangani hanya Di bidang elektronik Tapi juga Lebih banyak ke arah Bidang mesining shop Nah tentu saja saya Perlu waktu untuk belajar tentang hal itu Di hari pertama Pada saat saya Masuk kerja Saya langsung menghadap ke bos saya Permisi pak Saya boleh bicara Oh iya Silah duduk-duduk C Gimana C Jadi begini pak Saya ingin Membuat suatu pengakuan Apa itu C Saya baru tahu pak Kalau ternyata ini pembelian Spare part-spare partnya itu Semuanya keluar negeri pak ya Loh Ada masalah apa aja ya Ya Gini pak Saya sebetulnya gak bisa bahasa Inggris pak Hah Maksudmu Iya pak Saya Bahasa Inggrisnya Bisa dikatakan kurang lancar Nah terus kamu kok bisa lolos tes Bagaimana Nah itu pak Saya dapet bocoran pak Testingnya Astra itu Kira-kira percakapannya seperti ini Nah itu saya Setengahnya saya hapalkan pak Waduh celaka nih Beliau bilang seperti itu Tapi ya sudah Karena sudah terlanjur kan Terus beliau menanyakan lagi Terus Gimana sih Sudah terlanjur nih Nah begini pak Kalau bapak berikan saya kesempatan Saya akan belajar dengan sangat cepat Itu yang saya katakan kepada beliau Kemudian beliau mengatakan Ya gak ada pilihan lagi sih Nah baik pak Saya Akan belajar dengan sangat cepat Tiga bulan kemudian Saya Bisa dikatakan mulai lancar lah Saya beli buku grammar Kemudian saya Belajar menirukan Kawan saya Pada saat mereka berbicara Misalkan pada saat mereka mengatakan Halo can I speak to Halo can I speak to Saya tirukan pokoknya apa mereka bicaranya Saya tirukan semuanya Saya seperti kayak bio Begitu Nah Sehingga cerita Tiga bulan kemudian Lumayan lancar Bisa Speak-speakkan lah Begitulah bahasa Inggrisnya Yang penting Mereka tahu Saya tahu Dalam perjalanan Saya Belajar Di Astra Ada hal-hal yang Kadang-kadang Lucu Pada saat Makan siang Terutama Kawan-kawan Satu Ofis itu Sering membicarakan Bos saya Bos saya Sering disebut dengan namanya Mr. Perfect Karena orangnya sangat Perfectionis banget Beliau itu Kalau lihat Paperclip jatuh itu Itu Diambil kemudian Tereka-tereka Ini siapa ini yang Buang-buang paperclip Terus kemudian Kalau ada Staples Dilepas Begitupun juga Jatuh Buang sampah Sembarangan Itu seperti itu Detailnya Nah Saking Beliau Detailnya Dan Perfectionisnya Itu namanya Bekas Staples yang Beliau buka itu Itu dikumpulin Dalam suatu kotak Transparan Kecil Begitu Kemudian Sampai sudah penuh Sebegini Diselotip Dijadikan koleksi Ditaruh di depan Mejanya beliau Dan itu Sudah ada dua Kotakan Kumpulan bekas Staples yang dibuka Dan dikumpulkan Sama beliau Anda bisa Membayangkan Perfeksionisnya Seperti apa Saya belum pernah Melihat beliau itu Salah Dalam pengkoreksian Alias Kalau ngetik Keterlihatannya Tingkat dewa Oke Hal ini yang membuat Mungkin Tidak disukai oleh Kawan-kawan Apa Satu Departemen Nah Jangan-jangan satu Departemen Sebetulnya di Antar departemen pun Juga tidak suka sama beliau Nah Kadang-kadang Seringkali pada saat Makan itu Kawan-kawan satu Departemen saya Atau Departemen pembelian Purchasing itu Itu mengatakan begini Bapak lu tuh J Bapak lu tuh J Nah Saya kadang Senyum-senyum Gitu kan Terus Kadang-kadang Beliau pas Di dalam ruangan Kita di Tempat kerja kita Masih kelihatan Begitu kan Terus beliau kan Potong-potong kuku nih Terus Kadang Kawan-kawan pada nyinyir nih Bapak lu tuh J Potong kuku Nah itu jadi bahan nyinyiran Tapi saya berpikir Berbeda Loh justru dia dengan gaji Ribuan US dollar Yang besar itu Dan dia potong kuku Beliau potong kuku Di dalam ruangan itu Itu adalah masa depan saya Saya mengatakan begitu Dalam hati sekecil saya Maksudnya apa Ya mungkin Kalau Beliau itu potong kuku Saat ini Dulu kan karena beliau Di posisi seperti kita Yang kerja keras juga Di balik Suatu kerjaan yang ringan Ada tanggung jawab yang berat Itulah Yang sebetulnya terjadi pada Orang yang levelnya Semakin tinggi Dia akan ringan Secara okol Atau secara tenaga Tapi Secara pikiran Secara akal Dia akan semakin Berat beban kerjanya Oke Nah saya tetap berpikir positif Dan kemudian Saya berpikir juga Seperti ini Bagaimanapun beliau ini Seseorang yang kerja Di perusahaan Multinasional Company CEO nya Adalah orang Bule juga Amerika Tidak mungkin Perusahaan seperti ini Menghair orang yang salah Anggap aja seperti itu Jadi saya yakin Bahwa orang ini Kemungkinan besarnya Adalah orang yang benar Dalam skillnya Dari situlah Saya Berpikir positif Dan kemudian Saya memikirkan Saya harus belajar Kepada beliau Ilmu-ilmu yang saya tidak ketahui Teman-teman Berpikir sebaliknya Kebanyakan dari mereka Tidak mau mendekat kepada bos Saya memilih Untuk mendekat kepada bos Toh Saya tidak Merugikan kawan-kawan juga Dan saya juga Tidak melakukan sesuatu Yang sifatnya Dosa Apa salahnya? Justru saya Hanya ingin mengambil manfaat Dari Keilmuan Seseorang yang sudah maestro Saya banyak belajar dari beliau Masalah negosiasi Jadi setiap ada kasus Atau apa Saya bertanya kepada beliau Pak Saya ditekan pak Oleh orang produksi Bagaimana menghadapinya Pak Saya mendapatkan kasus seperti ini Pak Bagaimana menghadapinya Pak Supplier seperti ini Pak Bagaimana menghadapinya Nah disitulah saya belajar Negosiasi itu seperti apa Dari seorang masternya Dari seseorang Manager purchasing Di multinational company Yang pernah bekerja di national semiconductor Dan pernah juga bekerja di luar negeri Daripada saya berpikir negatif Saya memilih berpikir positif Dan disitulah saya dapat banyak pelajaran Selama satu tahun Empat bulan Saya bekerja di sana Apa yang saya lakukan Saya Melakukan Sumpah palapa Sumpah palapa saya apa Saya menantang diri saya Jaya Kamu akan jadi pengusaha Suatu saat Kamu harus betah Atau harus kuat Tahan mental Untuk bekerja Nyaris tidak libur itu bagaimana Nah waktu itu Saya berjanji Untuk selama satu tahun Hampir full Saya Bekerja Senin sampai Minggu Senin sampai minggu teman-teman Saya bekerja Jadi yang lain Kerja Senin sampai Jumat Yang lain kerja Dari jam Delapan kurang seperempat Kurang jam lima kurang seperempat Saya memilih Dari jam Tujuh lebih seperempat Sudah masuk dalam ruangan Atau paling lambat Setengah lapan Sudah masuk dalam ruangan Kemudian pulang Saya memilih Paling cepat adalah Mahrib Sekitar jam enam Baru pulang Rata-rata saya pulang Jam enam Jam tujuh Jadi biasanya Bos saya pulang lebih dahulu Saya baru pulang Terjadi Keajaiban-keajaiban Pada saat itu Apa? Pada saat Sabtu minggu saya masuk Bos saya tidak tahu Apa yang saya lakukan? Saya belajar dari ujungnya perusahaan Sampai ujungnya perusahaan Ujungnya perusahaan itu apa? Bagian penerimaan barang Atau resaving Saya fotokopi dokumennya Kemudian yang bekas-bekas ya Saya curet-curet Pak ini buat apa? Pak ini buat apa? Pak ini buat apa? Kenapa penomornya seperti gini? Kenapa ini berapa lapis? Ini kemana saja? Itu saya tulisin Semuanya saya buat catatan-catatan Jadi dari bagian Pemerimaan barang Bagian QC Atau quality control barang Sampai bagian Pembayaran Atau accounting Itu saya Pelajari dokumen-dokumennya Saya mempersiapkan diri saya Untuk menjadi seorang pengusaha Meskipun saya tidak tahu Entah nanti mau mulainya bagaimana Wong saya tidak punya modal Itu urusan nanti Nah Ternyata Pada saat satu minggu saya masuk Selain saya belajar Saya juga menyelesaikan pekerjaan saya Jadi saya paling Anti ya Kalau saya pulang Itu saya masih ada kerjaan-kerjaan yang Tanggung gitu ya Atau istilahnya Namanya kan PR Purchase Requisition Yang ngantung Permintaan pembelian yang ngantung Sudah belum saya proses Biasanya sudah saya proses Nah pada saat satu minggu Saya kadang-kadang masih melanjutkan kerjaan saya Dengan nge-fax ke tempat Para supplier-supplier Untuk minta penawaran harga Nah disitulah Pada saat satu saya masuk Para orang-orang Singapura Atau supplier saya itu telepon Eh Pak Jaya What are you doing today? Apa yang kamu kerjakan hari ini? Kan ini satu Dia bilang begitu Terus saya tanya Ada apa masalahnya dengan satu Saya tanya begitu kan Satu kan hari libur Dia bilang begitu Kamu juga gak libur Saya bilang begitu kan Nah dari situlah saya mulai akrab dengan mereka Saya belajar dengan mereka Hari Sabtu masuk Hari Minggu Masuk juga Mereka juga kadang-kadang kaget Bahwa saya tidak pernah tahu Sampai sekarang Sampai sekarang Bahwa saya tidak tahu Kalau saya masuk Senin sampai Minggu Kenapa? Karena saya gak pernah Charge overtime Kenapa saya melakukan itu? Untuk diri saya Bukan untuk orang lain Karena suatu saat Saya akan jadi pengusaha Ini adalah bekal buat saya sendiri Bukan buat orang lain Bukan buat bos saya Setahun 4 bulan Saya kerja dari situ Saya keluar Pada situ memang 1998 Krisis yang sangat Hebat Dolar Dari 2.000 rupiah U.S. dolar Itu Naik menjadi 14.000 rupiah Pada saat itu Bahkan lebih Pernah lebih Daripada 14.000 rupiah U.S. dolar Anda bisa bayangkan Naiknya itu bisa 5 sampai 7 kali Lipat Nah Sementara di Batam Kehidupan dengan Menggunakan Karansi yang Kebanyakan adalah Singapura dolar Jadi Anda mau minum itu Dihitung pakai Singapura dolarnya berapa Kebanyakannya Seperti itu tuh Teman-teman Nah jadi Anda bisa bayangin Nggak Krisis itu terasa banget Pada saat di Batam Karena memang Kedaulatan pangan di sana Kecil Rendah gitu Nah Disitulah saya memutuskan Udah lah Ini mungkin saatnya aku keluar Dengan gaji yang Apa Pada saat itu sudah naik Meskipun 2 kali lipat Setelah setahun ya Masih juga terasa kurang Nah udahlah Ini krisis nih Saya putuskan Ini saatnya aku keluar Saya keluar dan saya Berpamitan kepada bos saya Kalau bukan Dikarenakan pendidikan Astra Mungkin tidak Akan bisa Saya Menjadi seorang Pengusaha seperti sekarang ini Saya berterima kasih Kepada bos saya Berterima kasih kepada Astra Itu yang selalu Saya Nah itu selalunya dihapus ya Yang penting mereka tahu Saya tahu Ya Dan sebaliknya Nah Dan sebaliknya dihapus ya Di saat itu Saat itunya dihapus Sebentar ya Pada saat itu Hanya Pada saat itu dihapus Pada saat itu Terima kasih telah menonton